Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku dimanapun Saudara berada Jadi sudah beberapa hari ini Ya Musibah melandang negeri kita Khususnya wilayah Indonesia Timur Dan mari kita ucapkan Berduka cita Innalillahi wa innalillahi rajinun Dan beberapa Wilayah yang terdampak Bencana alam disana Di MTB Ya Disana ada angin kencang Banjir bandang dan tangan lonsor Menerpah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sejak hari minggu lalu Tanggal 4 April 2021 Di antara Wilayah-wilayah itu adalah Ada Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Ngada Kabupaten Flores Timur Terus Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata Kabupaten Alor Kabupaten Nd Ini Kabupaten Dd Yang ketujuh Dan kemudian ada Ada beberapa kabupaten lainnya Jadi disana banyak sekali kejadian ya kawan Sahabatku semuanya Ya ada angin kencang Ada air laut naik Ada banjir bandang Ada tanah lonsor Dan tentunya ini memakan banyak korban ya Baik harta maupun jiwa Dan kita sudah lihat Ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah Turun Untuk memberikan bantuan Dan banyak sekali musibat tahun ini kawan Nah kenapa selama ini saya kaitkan dengan Masalah Salah seorang keturunan Rasulullah SAW Yaitu Habibul Syihab Yang selalu saya katakan Dan selalu saya ingatkan Kepada kita semua Khususnya beberapa pemerintah Agar berikan Minta kepada Habibul Syihab Salah seorang ulama besar kita Dan mulia adalah Salah seorang dari keturunan Nabi Untuk Memimpin doa secara nasional Agar Negara kita Dijauhkan dari musibah Ini saka saudara ku Kenapa Sudah terlalu banyak Riwayat-riwayat Terkait masalah ulama-ulama Para alihagama Yang dibuat seperti itu Sekarang Sidangnya belum selesai Dan masih terus banyak yang memfitnanya Dan sebagainya Ini musibah terus Melanda negeri kita Kawan Bolehlah Secara Ilmiah mengatakan Itu memang terjadi Karena begini-begini Bolehlah orang berpikiran begitu Tapi jangan lupa Berbicara tentang Sisi lain Daripada kehidupan kita Khususnya hal-hal yang goib Yang tidak kita ketahui Namun kita harus mempercayainya Karena itu adalah Ketapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa Jika beberapa waktu lalu Musibah melanda Wilayah Indonesia kebarat Terus dilanda Kemudian menyusul Masuk ke wilayah Indonesia tengah Yaitu di Sulawesi dan Kalimantan Kalimantan Nah sekarang sudah meremeh Wilayah Indonesia Timur Jadi ini Hanyalah pesan Dan masukan kepada Kita semua Khususnya Pemerintah Agar Coba Bebaskan Habibun Jiksihab Dan minta ke beliau Untuk memimpin Doa secara nasional Agar musibah Atau ajab Tidak melanda Negeri kita Karena yang namanya Azab itu Tidak bisa dihindari Dan dilawan oleh manusia Tidak bisa Sampai berapa Kemampuan Keuangan negra ini Untuk membantu Korban-korban Bencana alam Sampai kapan Ini bagi Sahabatku Yang ingin mempercayai Hal-hal seperti itu Dan bisa jadi Akan muncul lagi musibah Ajab Yang mudih Kita tidak mengerti Bagi orang-orang yang Mau paham Tentang agama Silahkan Dalami agama Tentang setiap peristiwa Datangnya musibah Atau ajab Allah Itu karena Banyak Faktor Adanya ahli Ilmu agama Yang Mungkin di Jolini Maraknya Maksiat di Suatu negeri Seperti korupsi Narkoba Semena-mena Jadi bagi saya Ini bukanlah Suatu fenomena Biasa kawan Bagi Kita yang ingin Menggunakan Akal kita Sesuai dengan Ajaran Ajaran agama Yang kita Anud Ya sepertilah Yang non-muslim Seperti klisten Bagaimana Di saat Nabi Isa Atau Yesus Di Jolini Apa yang terjadi Di negeri itu Banyak Kejadian kawan Datang Kawan hitam Dan sebagainya Kejadian terhadap Nabi Musa Dan banyak lagi Peristiwa Peristiwa yang Jika kita Mau Kira sebalik Membaca Kitab kita Masing-masing Sesi agama kita Bagi yang Yang percaya Itu kawan Ini hanya Sekedar mengingatkan Sebelum Ajab Yang lebih besar Melandaki Tetapi kita Tidak menyadarinya Bahwa itu adalah Ajab Kita hanya Mengatakan Ah itu Fenomena biasa Itu Bencana biasa Dan sebagainya Saya ingatkan Kawan Tsunami di Aceh Itu adalah Azab Itu azab Dan jika Azab itu Tidak ada Tsunami itu Tidak ada di Aceh Maka Masih ada Perang di Aceh Iya kan Tapi Allah Memberi azab Kenapa Sesama anak bangsa Indonesia Baku Hantar Sesama muslim Baku Hantar Semua berdoa Kepada Pencipta Azab itu Tsunami itu Kalau mau Di fenomena biasa Silahkan Nah Bisa saja Tsunami Tsunami yang Pernah melanda Aceh Akan terjadi Jauh lebih besar Mungkin di negeri ini Kita tidak mengerti Yang jelas Bagi saya Ini bukan Fenomena biasa Dan Saya mengajak Sahabat puluh Mari kita doakan Agar Yang mendahuli Kita korban Yang ada di Entiti sana Mendapat tempat Terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Dan semoga Musibah yang Melanda di sana Bisa segera Diatasi Dan ditangani Ini saja Sahabat Tetap semangat Jaga Pusatuan Indonesia Merdeka Salam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.